Kisah Sekilo Mentega Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kg mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut, dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kg mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya, karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan, lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kg. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak. Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu? Si peternak menjawab, Maaf, yang mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kg? Peternak tersebut menjelaskan. Saya memang tidak punya timbangan. Tapi setiap hari, saya membeli 1 kg roti dari si tukang roti. Kemudian, dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi, saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kg, Pak Hakim. Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya, ia mengaku pada Hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kg untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur di manapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Terima kasih telah menonton!